Pak bisa diulang kembali, dipertegas kembali hari pertama kemarin berapa Pak jumlah pengunjung? Hari pertama kemarin Pak ya? Kemarin kita ada 3.345 pengunjung. 3.345 pengunjung, itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jadi jam buka kami mulai jam 8 sampai 16.30. Untuk di hari ini Pak, mulai dari jam 8 sampai sekarang jam setengah 11 ini? Ya hari ini kelihatannya lebih rame ya, meningkat dari kemarin sampai jam 10 ini kira-kira setiap hari itu. Sampai sore nanti mudah-mudahan bisa diangkat sekitar 15.000 pengunjung. Pak, momen liburnya ini kan cukup panjang sampai nanti akhir pekan pagi Pak, ini prediksi jenengan nanti puncaknya itu? Dari pengalaman lebaran sebelumnya, ini biasanya puncak kunjungan di hari kedua. Hari kedua ini Pak? Jadi kemudian baru untuk efek kunjungan ini biasanya sampai sekitar 1 pekan. 1 pekan besok Pak? Nanti jumlah sekian ini berpotensi stabil Pak ya jumlah kunjungannya. Pak mungkin ada imboan Pak untuk masyarakat yang akan berkunjung ke sini? Ya untuk masyarakat yang berpikir binatang Surabaya tentunya satu, karena ini masih Surabaya level 1 dalam kondisi sehat, sudah divaksin, minimal vaksin satu dan bisa disiapkan juga aplikasi peduli lidungi. Untuk pembelian tiket, karena kita sudah memperlakukan pembelian non-tunai, jadi bisa dibeli di lokasi dengan menggunakan brisi maupun kiris, jadi domain jingkat seperti opo, dana, link, shopee, dan lain-lain termasuk menggunakan FBG. Oke siap, terima kasih banyak Pak, semangat, saya selalu cepat.